Teror pembakaran disertai perusahaan rumah dan kendaraan kembali terjadi di Jember, Jawa Timur. Masa tidak dikenal, merusak dan membakar di tujuh lokasi. Akibat kejadian ini, puluhan motor, tiga mobil, dan empat rumah rusak dan dibakar masa. Inilah video amatir yang merekam sejumlah rumah di desa Mulyo Rejo, Silo, Jember, Jawa Timur. Dirusak dan dipakar puluhan orang tidak dikenal pada Rabu dini hari lalu. Kejadian tersebut merupakan ketiga kalinya sejak bulan Juli. Akibat kejadian, 25 motor, empat rumah, tiga mobil, dua pos kamling dibakar orang tidak dikenal. Selain itu, satu mobil, satu truk, satu genset rusak. Tidak hanya itu, mereka juga menjarah uang 265 juta hasil penjualan kopi. Menurut Mariyati, salah satu korban, masa yang datang puluhan orang, mereka membawa senjata tajam celurit dengan beringas membakar toko milik kakak iparnya. Mariyati yang tinggal di depan Ruko diancam untuk tidak keluar rumah. Sementara lima orang yang tidur di Ruko, langsung menyelamaskan diri dan bersembunyi di rumahnya. Pertama toko itu di jedar-jedar gitu, Pak, suaranya dari dalam itu toko, terus itu, apa namanya, gudang itu. Bukan orang banyak loh, Mbak. Bukan orang satu. Terus kemudian gedar-gedar toko? Ya, langsung merepet ke belakang mula. Ketika gedar toko, diancam di mana? Tidur saya nggak dengar itu, Mbak. Cuma yang tidur di rumahnya Pak Muda itu langsung kejiratan, langsung keluar, orang lima itu. Terus saya dibangunin. Dari-dari, buka kanan, pintu belakang gitu. Akhirnya saya buka pintu belakang. Rumah lain juga menjadi sasaran masa. Satu mobil dan delapan motor milik korban dibakar. Ini ada pembakaran mobil dengan sepeda ini. Mobilnya ini, terus sepedanya delapan. Terus ada lokasi lagi yang di atas, itu yang kena satu mobil dan satu sepeda itu. Ini yang? Dua, itu satu RT. Satu RT ada dua lokasi? Dua lokasi. Polisi yang datang ke lokasi segera melakukan olah kejadian perkara. Pada tanggal 3 Agustus, ada pembakaran yang terjadi di Risa Mulyo Rejo. Ini kebetulan kejadiannya berendet. Ada beberapa TKP yang di sini. Ada beberapa rumah, kemudian kendaraan milik warga yang dibakar oleh para pelaku yang saat ini belum teridentifikasi. Petugas kini masih memintai keterangan sejumlah warga dan langsung melakukan penyelidikan. Dari Jember Jawa Timur, Sinto Sofiadin, TV One mengabarkan. Terima kasih telah menonton!